Tidak buruk, tidak buruk, Tianyi, kamu menjalani hukuman surgawi dengan sempurna. Aku akan memberimu tablet pedang dao ini. Ye Chen Feng hanya menyembuhkan luka Zhou Tianyi dan memberinya tablet pedang dao yang dia peroleh sebelumnya. Jaringan sastra berburu. Terima kasih, kakak, karena telah melindungiku. Zhou Tianyi berkata dengan rasa terima kasih saat dia menerima tablet pedang dao. Wajahnya agak pucat, tetapi dia dalam kondisi baik. Tianyi, lihat apa yang ada di bawah kakimu, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Di bawah kakiku, Zhou Tianyi tertegun. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menembus retakan yang saling silang di bawah kakinya. Kemudian, wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di sana, ada tambang batu petir emas yang tersembunyi di bawah lembah ini. Karena tanah lembah telah rusak para oleh hukuman surgawi dan telah runtuh lebih dari 30 meter, batasan yang melindungi tambang batu petir emas rusak. Zhou Tianyi melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan energi petir emas yang kuat. Betul, ada tambang batu petir emas yang tersembunyi di bawah lembah ini. Meskipun ini hanya perkiraan awal, saya merasa tambang batu petir emas ini sangat besar. Jika Anda bisa membukanya, itu akan membawa kekayaan yang tak terbayangkan bagi keluarga Zhou Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Bagus sekali, kakek akan sangat gembira saat mengetahui hal ini. Zhou Tianyi berkata dengan penuh semangat. Tianyi, jangan senang dulu. Izinkan saya bertanya. Apakah menurut Anda dengan kekuatan keluarga Zhou, kita dapat membuka dua tambang batu petir emas pada saat yang sama? Anda harus tahu bahwa semakin besar tambang batu petir emas, semakin besar kemungkinan ada binatang iblis yang kuat yang tersembunyi di tambang tersebut. Dan keluarga Zhou Anda tidak memiliki ahli yang menjaganya. Ye Chen Feng melihat ekspresi gembira Zhou Tianyi dan berkata perlahan. Ini. Kata-kata Ye Chen Feng seperti baskom berisi air dingin, memadamkan kegembiraan di hati Zhou Tianyi. Menggunakan pepatah umum, seseorang tidak bisa makan sampai gemuk. Jika keluarga Zhou ingin bangkit, kita harus mengambil langkah demi langkah. Jika langkahnya terlalu besar, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Ye Chen Feng mengingatkan. Kaka, maksudmu membiarkan keluarga Zhou membuka tambang batu petir emas ini bersama dengan pasukan lain? Zhou Tianyi mengerti maksud Ye Chen Feng dan berkata. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Itu benar. Bekerja sama untuk membuka tambang batu petir emas adalah solusi terbaik. Hanya ada keuntungan untuk Zhou klan Anda. Tidak ada kerugian. Kaka, menurutmu siapa yang harus kita cari untuk membuka tambang batu petir emas? Zhou Tianyi bertanya. Apa pendapatmu tentang klan Namong dan Sekte Bumiin? Ye Chen Feng bertanya. Alasan mengapa Ye Chen Feng menolak klan Guntur adalah karena dia tidak memahami klan Guntur. Sebelum Raja Petir Hitam tiba, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan klan petir. Meskipun klan Namong dan Sekte Yin Bumi sangat kuat, Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia pasti bisa menghadapi ancaman dari kedua kekuatan ini. Keluarga Namong. Mata Zhou Tianyi berbinar. Dia tidak bisa tidak memikirkan Namong Kingsui yang diadambakan siang dan malam. Ayo kembali. Terserah Zhou klan Anda untuk memutuskan bagaimana membuka tambang ini. Apa yang saya katakan barusan hanyalah saran pribadi saya. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Zhou Tianyi meninggalkan lembah yang runtuh parah Yang telah dihancurkan oleh hukuman surgawi dan kembali ke kediaman keluarga Zhou. Ketika Zhou Sanlong mengetahui bahwa ada tambang batu petir emas yang besar di barat laut kota memori Zhou, Dia terkejut tetapi juga sedikit khawatir. Pikirannya sama dengan pikiran Ye Chen Feng. Meskipun tambang batu petir emas bagus, klan Zhou tidak berdaya. Dapat dikatakan bahwa tanpa kemunculan Ye Chen Feng, Tambang batu petir emas pertama mungkin telah direnggut oleh klan Istri Ver. Kakek, kakak ia telah menyarankan agar klan Zhou saya, Sekte Yin Bumi, dan klan Namong membuka tambang batu petir emas bersama-sama, Kata Zhou Tianyi. Ia, dengan kekuatan klan Zhou saya, Membuka tambang batu petir emas bersama dengan kekuatan lain memang merupakan pilihan terbaik. Namun, klan Zhou saya tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Namong atau Sekte Bumi Yin. Saya, aku takut, kata Zhou Sanlong dengan cemas. Jangan khawatir, kepala klan Zhou. Hal baik semacam ini seperti pai daging yang jatuh dari langit. Mereka tidak akan menolaknya. Ye Chen Feng tersenyum. Selain itu, Tianyi berkenalan dengan Namong Kingswe dan Yin Ruoxi. Mengapa kamu tidak mengajaknya pergi bersamamu untuk mengunjungi dua kekuatan? Baiklah kalau begitu. Besok, aku akan membawa Tianyi untuk berkunjung ke klan Namong dan Sekte Bumi Yin. Zhou Sanlong menatap tajam ke arah Ye Chen Feng. Kemudian, dia berhenti ragu-ragu dan membuat keputusan cepat. Aku akan membawa tiruanku bersamamu. Untuk menghindari kecelakaan, Ye Chen Feng meminta boneka pedang menemani Zhou Sanlong mengunjungi dua kekuatan. Setelah kelompok Zhou Sanlong pergi, Ye Chen Feng tidak tinggal di klan Zhou. Sebaliknya, dia pergi ke pegunungan di barat laut dan menetapkan batasan untuk menutupi tambang batu petir emas yang tersembunyi di lembah untuk mencegah orang lain menemukannya. Malam semakin dalam dan semakin dalam, dan seluruh hutan sunyi. Hanya kicauan serangga di rerumputan yang terdengar. Api unggun yang mengamuk tiba-tiba menerangi hutan gunung yang gelap gulita. Kemudian, aroma daging yang menggiurkan melayang di hutan pegunungan, menarik banyak binatang iblis di hutan pegunungan. Namun, niat pedang yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Tak satupun dari binatang iblis berani mendekatinya. Mereka hanya bisa bersembunyi di semak-semak yang rimbun dan menonton dari jauh. Ye Chen Feng dan spirit fish selenium sedang memanggang daging naga sampai berwarna kuning kemasan. Daging naga itu meneteskan minyak. Itu dipenuhi dengan spiritualitas, dan aroma dagingnya meluap. Enak sekali, daging naga ini terlalu enak. Mulut ikan roh diisi penuh dengan daging naga. Matanya melengkung membentuk bulan sabit saat makan dengan nikmat. Daging naga dalam jumlah besar masuk ke perut mereka dan segera berubah menjadi kekuatan naga murni. Itu menyatu ke dalam tubuh mereka, membuat mereka merasa hangat dan nyaman. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas melewati mata tajam Ye Chen Feng. Sosok buram muncul di samping api unggun. Dengan sapuan jarinya yang ringan, ia memotong sepotong daging naga yang mengeluarkan aroma kental dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu siapa? Kenapa kamu menyambar daging kami? Awalnya tidak banyak daging naga. Melihat pria pemberani berbaju hitam, spirit fish sangat marah. Tubuh mungilnya memancarkan aura tebal yang menindas saat dia bertanya dengan sengit. Gadis kecil, jangan terlalu galak. Setelah memakan dagingmu, aku akan memberimu kompensasi. Pria berbaju hitam, yang memiliki wajah persegi dan janggut hitam tebal di sekitar mulutnya, bertubuh kurus dan berlengan panjang. Dia mengungkapkan seteguk gigi putih dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang akan memberimu kompensasi? Keluarkan daging yang kamu makan. Saat dia berbicara, tubuh mungil spirit fish memancarkan kekuatan seratus juta pound. Dia melemparkan pukulan, dan udara melonjak. Pancaran tinju yang menakutkan itu seperti meteor saat membombardir pria berbaju hitam itu. Sintu, kamu pemarah. Meskipun pukulan spirit fish cukup kuat untuk menghancurkan gunung, tidak ada jejak kepanikan pada pria berwajah hitam itu. Dengan ketukan ringan di jarinya, dia memecahkan pancaran tinju seberat seratus juta pound dari ikan roh dan menjinakkan serangan ikan roh dengan mudah. Pakar. Murid Ye Chen Feng menyempit saat keterkejutan muncul di wajahnya yang dingin. Bahkan dia tidak akan bisa mematahkan pukulan spirit fish dengan mudah. Kamu berbakat dan memiliki kekuatan yang hebat. Pria bermata seperti obsidian hitam itu menembakkan sinar cahaya saat dia menunjukkan tatapan aneh. Ikan roh, berhenti main-main. Ye Chen Feng menatap pria berbaju hitam, yang kekuatannya tak terduga, dan segera berteriak pada ikan roh. Kamu dari suku Guntur, kan? Pria berbaju hitam mencicipi daging naga yang lezat dan memandangi spirit fish yang marah saat dia bertanya. Tidak, kami bukan dari suku Guntur. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu bukan dari suku Guntur, tapi kamu punya daging naga. Kalian berdua tidak sederhana. Pria berbaju hitam mengeluarkan sebotol anggur dari cincin semesta dan meneguknya. Senior, kamu juga tidak sederhana. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Pria berbaju hitam mengeluarkan dua botol anggur lagi dan melemparkannya ke Ye Chen Feng dan spirit fish. Dia dalam suasana hati yang baik saat dia berkata, Haha, ayo, coba anggurku. Hari ini, kita hanya akan berbicara tentang romansa dan tidak ada yang lain. Patua yang tak tahu malu, siapa yang ingin berbicara tentang romansa denganmu? Ikan roh meringkuk bibirnya dan meneguk anggur sambil berkata dengan galak. Meskipun Ye Chen Feng penasaran dengan identitas pria berbaju hitam, dia adalah orang yang cerdas dan tidak berinisiatif untuk bertanya. Sebaliknya, dia mengobrol dengan pria berbaju hitam tentang beberapa hal menarik. Segera, sepotong besar daging naga dibagi menjadi tiga bagian yang sama dan ditelan ke dalam perut mereka. Anggur yang diseduh pria berbaju hitam itu juga dikosongkan oleh mereka. Hebat, aku sudah lama tidak sebahagia ini. Setelah makan dan minum sepuasnya, pria berbaju hitam perlahan berdiri dan berkata, Saya tidak berhutang budi. Karena saya sudah makan daging naga Anda, saya akan mengajari Anda satu set gerak kaki. Berapa banyak yang Anda bisa pemahaman akan bergantung pada bakatmu. Saat dia berbicara, pria berbaju hitam itu bergerak seperti hantu di bawah langit malam yang gelap. Dalam sekejap, dia berubah menjadi puluhan bayangan dan meninggalkan 108 jejak kaki di tanah. Baiklah, kalian berdua sudah bangun. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Saat dia berbicara, tubuh pria berbaju hitam itu berkedip sedikit dan secara misterius menghilang ke langit malam. 1272 Sialan, B-Asteris start tua itu terlalu tercelah. Dia memakan daging naga kami dan kabur. Ikan roh memandangi pria berjubah hitam yang menghilang ke langit malam. Dia menggertakkan giginya, menggembungkan pipinya, dan menggertakkan giginya. Kekuatan pria itu tak terduga. Saya curiga dia telah mencapai alam surgawi nirvana. Otak pemakan dewa telah mengalami banyak transformasi dan sangat menakutkan. Namun, Ye Chen Feng telah mencoba merasakan pria berbaju hitam itu beberapa kali, tetapi dia masih tidak bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Saudara Chen Feng, menurutmu apakah dia merencanakan sesuatu melawan kita dengan muncul entah dari mana dan merebut daging naga kita? Wajah merah muda ikan roh itu mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia menebak. Tidak, kupikir dia hanya tertarik dengan daging naga yang enak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi dan lihat jejak seperti apa yang dia tinggalkan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dan ikan roh datang ke ruang terbuka tidak jauh dan menemukan 108 langkah kaki dengan kedalaman dan jalur khusus yang sama. Langkah kaki yang misterius. Ketika Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan 108 langkah kaki yang tampaknya berantakan, dia langsung sangat tertarik. Dia merasa bahwa 108 langkah kaki yang ditinggalkan oleh pria berbaju hitam itu bahkan lebih misterius daripada langkah pedang dewa. Nilainya tak terukur. Siapa orang ini? Seseorang yang bisa meninggalkan jejak misterius seperti itu pastilah sosok terkenal di benua tengah. Namun, pemahaman Ye Chen Feng tentang dunia tengah terbatas, jadi dia tidak bisa menebak identitas pria itu. Ikan roh, karena kita tidak ada hubungannya, mari kita perlahan-lahan mencari tahu langkah kaki ini. Jika kita bisa mengetahuinya, itu akan sangat membantu kita, saran Ye Chen Feng. Ya, ikan roh juga seseorang yang tahu apa yang baik untuknya. Dia telah lama tertarik dengan langkah kaki misterius ini dan menganggupkan kepala kecilnya. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng dan ikan roh itu seperti dua patung, duduk bersila di samping 108 langkah kaki dan mengendalikan kekuatan jiwa mereka untuk mengetahuinya. Meskipun gerak kaki ini lebih mendalam daripada gerak kaki pedang, itu lebih berguna bagi Ye Chen Feng yang mengambil jurusan ilmu pedang. Dia menggunakan kemampuan deduksi yang kuat dari otak pemakan dewa untuk mencoba menggabungkan rangkaian gerak kaki yang dalam ini dengan gerak kaki pedang dan meningkatkan level gerak kaki pedang. Ikan spiritual juga mencoba untuk mengintegrasikan rangkaian gerakan kaki ini dengan delapan bayangan kerasuci. Segera, lebih dari sebulan telah berlalu. Setelah lebih dari sebulan pemahaman, Ye Chen Feng dan ikan roh sama-sama memiliki wawasan baru dan meningkatkan level langkah pedang dan delapan bayangan kerasuci. Terutama bagi Ye Chen Feng. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia dengan paksa mengangkat langkah pedangnya dua tingkat dan mengolahnya hingga sempurna. Dengan satu langkah, dia bisa langsung meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat. Kekuatan pola pedang ofensif yang dibentuk oleh diagram pedang di bawah kakinya juga akan meningkat secara eksponensial. Saat Ye Chen Feng dan ikan roh memahami serangkaian gerakan kaki yang dalam ini dan meningkatkan kekuatan mereka, Zhou Sanlong dan Zhou Tianyi, ditemani oleh boneka pedang, kembali ke kediaman Zhou. Seperti yang diharapkan Ye Chen Feng, keluarga Namong dan Sekte Ertin tidak dapat menolak hadiah yang dikirim ke depan pintu mereka. Mereka berdua setuju untuk mengembangkan tambang batu petir emas dengan keluarga Zhou dan berjanji untuk menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dengan keluarga Zhou. Mereka berdua mengirim orang ke kota memori Zhou untuk membahas pengembangan tambang batu petir emas. Setelah menghonsum Sigrid Daopil Ye Chen Feng, yang menyembuhkan penyakit tersembunyi Yin Ruoxi, dia semakin menghargai Ye Chen Feng. Dia secara pribadi datang ke kota memori Zhou untuk membahas pengembangan tambang batu petir emas. Namun, keluarga Namong hanya mengirim dua bersaudara, Namong Kingswe dan Namong Su, serta dua penjaga yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Mereka kurang lebih memandang rendah keluarga Zhou. Tuan Sekte Yin, Nona Namong, Tuan Muda, tambang batu petir emas ini ditemukan oleh keluarga Zhou. Namun, kekuatan keluarga Zhou terbatas, dan kami tidak dapat mengembangkannya sendirian. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Oleh karena itu, keluarga Zhou menginginkan 40% dari tambang batu petir emas. Zhou Sanlong mengundang Yin Ruoxi dan Namong Kingswe ke ruang pertemuan. Dia memerintahkan orang-orang untuk menyajikan tes spiritual kepada mereka dan mendiskusikan masalah distribusi yang paling penting. Sekte Erti Yin tidak keberatan. Yin Ruoxi adalah yang pertama berbicara. Saya keberatan. Tepat ketika Zhou Sanlong mengalihkan pandangannya ke arah Namong bersaudara, Namong Su, yang mengenakan pakaian indah, berpenampilan tampan, dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya, berbicara. Tuan Muda Namong, apakah menurut Anda distribusi saya tidak masuk akal? Zhou Sanlong sedikit mengernyit dan bertanya dengan sopan. Ya, keluarga Namong pasti memiliki 60% dari tambang batu petir emas. Namong Su menyesap tes spiritual dan berkata dengan arogan. Hehehe, Namong Su, keluarga Namongmu memiliki nafsu makan yang besar. Yin Ruoxi menunjukkan senyum main-main dan berkata, Saya tidak tahu apakah ini ide guru keluarga Namong atau ide Anda. Tentu saja itu ide ayah saya, dan saya juga setuju dengan saran ayah saya. Namong Su menatap Yin Ruoxi yang menawan dan berkata sambil tersenyum. Maaf, Tuan Muda Namong, tapi saya tidak setuju dengan rencana distribusi Anda. Meskipun dia memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Namong dan sekte Bumi Yin, Zhou Sanlong juga memiliki garis bawahnya sendiri. Jika keluarga Namong benar-benar mengambil 60% emas, Yin Ruoxi tidak akan setuju. Kepala keluarga Zhou, Anda baru saja mengatakan bahwa keluarga Zhou Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan tambang batu petir emas sendirian, jadi Anda memilih untuk bekerja sama dengan kami. Dengan kata lain, Anda ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain, tetapi Anda tidak ingin berkontribusi pada orang lain, Anda juga tidak ingin mengambil 40% dari batu petir emas. Apakah menurut Anda itu pantas? Namong Su tidak memperhatikan Namong King Sui yang mengerutkan kening. Dia melambaikan kipas gioknya dan berkata dengan sikap hedonistik. Tuan Muda Namong, Anda harus tahu satu hal. Tambang batu petir emas ini berada dalam lingkup pengaruh keluarga Zhou saya. Itu adalah milik pribadi keluarga Zhou saya. Apakah tidak masuk akal bagi kita untuk mengambil 40%? Zhou Sanlong sedikit kesal dan berkata dengan suara rendah. Tentu saja itu tidak masuk akal. Tambang batu petir emas yang muncul dalam lingkup pengaruh keluarga Zhou Anda hanya dapat berarti bahwa keluarga Zhou Anda beruntung. Namun, bagi beberapa kekuatan lemah, beruntung dapat membawa bencana yang fatal. Namong Su berkata dengan kasar. Namong Su, apa maksudmu? Zhou Tianyi tidak tahan mendengarkan lagi dan bertanya dengan marah. Maksud saya sangat sederhana. Keluarga Zhou terlalu lemah. Mengambil 40% dari tambang batu petir emas hanya akan membawa bencana yang fatal. Jika Anda ingin aman, saya rasa mengambil 10% sudah cukup. Namong Su tersenyum tipis dan berkata dengan arogan. Nona muda Namong, kamu juga memiliki arti yang sama. Menatap keluarga Zhou ku, kata Zhou Tianyi dengan marah sambil mengepalkan tinjunya dan menatap Namong Kingsway yang sedang menggigit bibirnya dan memilih untuk tetap diam. Tuan muda Zhou, jangan marah. Jika Anda tidak setuju, saya akan menghubungi ayah saya dan memberitahunya niat Anda. Kita bisa mendiskusikannya secara perlahan. Namong Kingsway menatap mata marah Zhou Tianyi dan menggigit bibir merahnya. Tidak perlu bersusah payah. Aku telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Namongmu. Meskipun Zhou Tianyi tidak ingin berkonflik dengan Namong Kingsway, kekasaran Namong Su benar-benar membuatnya marah. Huh, kamu pikir kamu bisa berhenti hanya karena kamu bilang begitu. Namong Su menyeringai dan berkata dengan arogan, keluarga Namong bukanlah keluarga yang dapat dikacaukan oleh siapapun. Jika Anda membuat kami kesal, saya berjanji bahwa keluarga Zhou Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Keluarga Zhou saya tidak takut pada Anda. Jika Anda ingin membalas dendam pada keluarga Zhou saya, maka datanglah. Zhou Tianyi memandang Zhou Sanlong yang marah dan berkata gayung bersambut. Kepala keluarga Zhou, apakah menurutmu juga begitu? Namong Su menatap Zhou Tianyi dengan jijik dan kemudian menatap Zhou Sanlong. Saya akan menjawab Anda untuk kepala keluarga Zhou. Keluarga Zhou akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Namong. Anda dapat pergi sekarang. Jika Anda ingin membalas dendam, maka datanglah. Pada saat ini, suara setajam pedang terhunus tiba-tiba terdengar. Pada saat genting ini, Ye Chen Feng dan ikan spiritual muncul. 1273 Tuan Mudaye Melihat Ye Chen Feng yang mengenakan jubah putih dan memiliki tubuh seluruh spinus cemara, wajah Namong King Su sedikit berubah dan segera berdiri. Adapun Yin Ruok Si, begitu Ye Chen Feng muncul, dia berdiri. Namun, di wajahnya yang menawan, ada senyuman Saden Frude. Dengan pemahamannya tentang Ye Chen Feng, dia tahu bahwa Namong Su akan mendapat masalah. Siapa kamu? Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Namong Su tidak mengenal Ye Chen Feng. Dia bersandar di kursi dan menatap Ye Chen Feng dengan jijik. Adik laki-laki, jangan kasar pada Tuan Mudaye. Namong King Su tahu betapa menakutkan dan kejamnya Ye Chen Feng. Meskipun dalam pikiran bawah sadarnya, Ye Chen Feng jauh dari lawan keluarga Namong, tapi dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Ye Chen Feng. Ternyata Namong Su terbiasa menunggangi orang lain dengan kasar. Mengandalkan dukungan keluarga Namong, dia tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Dia berkata dengan dingin, Aku mendengar True Thunder 3 Science mati di tanganmu, apakah itu benar? Itu benar, saya membunuh True Thunder 3 Science. Murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya, mengungkapkan sedikit senyum berbahaya dan berkata, Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk membunuh tiga orang suci guntur sejati, tetapi meskipun tiga orang suci itu kuat, keluarga Namong saya masih memiliki orang yang dapat membunuhnya secara langsung. Namong Su tidak berdiri, dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, Apakah Anda memperingatkan saya untuk tidak memprovokasi keluarga Namong Anda? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Itu benar, jika Anda menyinggung keluarga Namong saya, saya akan membiarkan Anda mati tanpa kuburan. Namong Su berkata dengan arogan. Diam. Wajah Namong Kingswe berubah, dia ingin menghentikan Namong Su berbicara omong kosong. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Ye Chen Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Namong Su, membuatnya terbang. Tubuhnya terbang melengkung indah di udara sebelum menabrak pilar di kejauhan. Dengan suara teredam, Namong Su jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dua gigi yang agak menguning bercampur darah jatuh ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tuan Muda Kedua. Dua Nirvana Maha Kuasa yang bertugas melindungi Namong Su langsung marah saat melihat Ye Chen Feng menerbangkan Namong Su. Dua hantu binatang purba yang menakutkan muncul di tubuh mereka. Mereka akan menangkap Ye Chen Feng dan menyerahkannya ke Namong Su untuk diatangani. Bersenandung. Sebelum mereka berdua bisa bergerak, boneka pedang, yang berdiri di samping, membuka matanya. Auranya meletus seperti gunung berapi, dan seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, sangat tajam. Niat membunuhnya yang mengerikan membuat semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Berhenti, kalian semua berhenti. Apa yang paling dikhawatirkan Namong King Su terjadi? Dia takut situasinya akan memburu, jadi dia dengan cepat berdiri di depan dua Nirvana Maha Kuasa dan berteriak. Sialan, kamu berani memukulku. Namong Su menutupi wajahnya yang cekung saat dia menatap Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar berani memukulnya. Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng dengan dingin menatap Namong Su yang berdarah dari sudut mulutnya dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Bagus, bagus, kamu punya nyali. Tunggu saja balas dendam klan Namong saya. Saya jamin Anda akan menyesal melawan saya. Namong Su mengertakan gigi dan mengancam. Saya bahkan tidak takut dengan klan petir, mengapa saya harus takut dengan klan Namong Anda? Ye Chen Feng mencibir. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil langkah berat dan berjalan menuju Namong Su yang ekspresinya sedikit berubah. Tuan Mudaye, saya pikir hari ini adalah kesalahpahaman. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan bagian klan Zou. Merasakan niat membunuh Ye Chen Feng terhadap Namong Su, Namong Kingsui segera menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dan berkata dengan nada memohon. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ye Chen Feng dengan dingin menatap wajah indah Namong Kingsui dan berkata dengan dingin. Aku, aku, aku. Namong Kingsui sebenarnya memiliki motif egoisnya sendiri. Dia juga ingin klan Zou membuat konsesi dan mendapatkan lebih banyak manfaat untuk klan Namong. Namun, dia tidak menyangka bahwa Namong Su yang sangat arogan akan langsung memperburuk situasi. Dia agak menyesal membiarkan Namong Su datang. Namong Kingsui, jangan berpikir bahwa kamu bisa tanpa rasa takut hanya karena Tianyi menyukaimu. Dengan bakat Tianyi, cepat atau lambat, dia akan berdiri di puncak wilayah petir. Saat itu, bukan dia yang tidak layak untukmu, tapi kamu yang tidak layak untuknya. Ye Chen Feng dengan tidak sopan menguliahi Namong Kingsui yang ingin berbicara tetapi berhenti. Jangan menyanjungnya. Bagaimana sampah seperti dia bisa berdiri di puncak wilayah petir? Namong Su berkata dengan jijik. Namong Su, diam. Namong Kingsui berkata dengan nada memerintah. Kakak, kamu. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Biarkan aku membuatnya diam. Saat dia berbicara, diagram Dao Ilusi muncul di belakang Ye Chen Feng. Matanya yang dalam mengeluarkan niat Dao Ilusi dalam jumlah besar yang menembus mata Namong Su dan langsung menyihir jiwanya. Pada saat berikutnya, di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, Namong Su yang berkepala kacau mulai menamparkan dirinya sendiri. Apalagi selama proses menamparkan dirinya sendiri, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menggunakan seluruh kekuatannya. Segera, seluruh wajahnya ditampar sendiri sampai tidak bisa dikenali. Sejumlah besar darah tak terkendali mengalir keluar dari mulutnya. Tuan Muda. Melihat Namong Su yang luka wajahnya semakin serius, kedua ahli nirvana yang bertanggung jawab atas keselamatannya tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka mengabaikan ancaman yang diberikan boneka pedang kepada mereka dan hendak menyerang. Namun, kecepatan suat pupet bahkan lebih cepat lagi. Itu mencegat mereka dalam sekejap mata dan berubah menjadi pedang dan memotong sinar pedang. Segera, riak muncul di ruang angkasa. Sinar pedang yang menakutkan langsung merobek serangan mereka dan membuat mereka terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Tuan Muda Ye, ini semua salah Namong Su. Aku mohon biarkan dia pergi. Saya berjanji untuk memberi Anda dan Zou Klan penjelasan. Melihat dua ahli terkuat mereka dikirim terbang oleh boneka pedang, Namong King Sui menebak kekuatan boneka pedang dan takut. Dia tidak bisa membantu tetapi memohon belas kasihan. Dia takut Ye Chen Feng akan membunuh Namong Su. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Niat membunuh yang intens terhadap Namong Su muncul. Tuan Muda Zou, saya mohon Anda menasihati Tuan Muda Ye. Kakak kedua saya telah dimanjakan oleh ayah saya dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun, jika sesuatu terjadi padanya di klan Zou Anda, itu pasti akan membuat ayah saya marah dan menyebabkan konsekuensi yang tak terukur. Itu juga akan membawa masalah tanpa akhir bagi klan Zou. Melihat Ye Chen Feng tidak tergerak, Namong King Sui tidak punya pilihan selain meminta bantuan Zou Tianyi. Kakak, lupakan saja. Biarkan Namong Su hidup. Meskipun Zou Tianyi sangat marah, dia tidak ingin hal-hal berkembang menjadi situasi di mana hanya satu dari mereka yang akan mati. Bagus. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan langsung muncul di samping Namong Su, yang terus-menerus menamparkan wajahnya. Telapak tangannya melonjak dengan kekuatan hampir 100 juta jin saat dia dengan kejam menamparkan bahu Namong Su, dengan paksa menekup tubuhnya dan menjatuhkan lututnya ke tanah yang keras. Yang paling. Lutut Namong Su langsung menghancurkan dua bagian tanah yang keras. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lututnya yang hancur. Rasa sakit yang tidak manusiawi menyebabkan Namong Su yang kehilangan jiwanya langsung terbangun. Dia melolong pedih seperti babi yang disembelih. Namong Kingsui, aku akan memberikan wajah Tianyi dan tidak akan membunuhnya hari ini. Namun, jika ada waktu berikutnya, langit pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Ye Chen Feng menendang Namong Su yang melolong kesakitan ke kaki Namong Kingsui dan dengan dingin memperingatkan. Terima kasih Tuan Muda Ye, terima kasih Tuan Muda Zhou. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini. Namun, saya berjanji bahwa saya pasti akan memberikan penjelasan kepada klan Zhou. Namong Kingsui membantu Namong Su yang lututnya hancur dan terluka parah. Dia minta diri dan pergi dalam keadaan agak menyesal. 1274 Maafkan aku kakak, aku telah merepotkanmu lagi. Melihat sosok kepergian Namong Kingsui, mata Zhou Tianyi mengungkapkan kepahitan dan kesedihan saat dia berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, ini hanya keluarga Namong, tidak banyak masalah. Ye Chen Feng tersenyum, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Namong. Nada suara Ye Chen Feng sangat besar, Yin Ruoxi juga merasa bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan. Memang bukan pilihan bijak bagi keluarga Namong untuk memprovokasi musuh sebesar itu tanpa alasan. Tuan Yin, mari duduk dan terus berbicara tentang kerjasama. Ye Chen Feng memandangi Yin Ruoxi yang cantik dan berbahaya yang mengenakan gaun hitam ketat, seperti mawar berduri, dan berkata dengan suara rendah. Berapa banyak yang bersedia diberikan Tuan Muda Ye kepada Sekte Bumi Yin? Yin Ruoxi sengaja duduk di samping Ye Chen Feng, menatapnya dengan menawan, dan bertanya dengan suara menawan. Itu tergantung pada niat Tuan Zhou. Ye Chen Feng tidak ingin mencuri perhatian, dan memberikan keputusan kepada Zhou Sanlong. Tuan Yin, jika Anda dengan tulus bekerjasama, keluarga Zhou saya bersedia memberikan 50% saham kepada Sekte Bumi Yin. Penarikan keluarga Namong membuat Zhou Sanlong menaikkan bagian Sekte Bumi Yin, menggunakan keuntungan untuk mengikat Sekte Bumi Yin dan keluarga Zhou bersama. Hahaha, terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Zhou. Maka sudah beres. Ketika saatnya tiba, Sekte Yin Bumi saya akan mengundang Tetua Tai Sang untuk mengawasi tempat ini dan membersihkan bahaya di tambang batu petir emas. Yin Ruoxi menunjukkan senyum puas, dan mendiskusikan rencana kerjasama dengan Zhou Sanlong. Di malam hari, Yin Ruoxi, yang mencapai kesepakatan dengan Zhou Sanlong, meninggalkan kota Zhou Yi ditemani oleh beberapa Master Sekte Bumi Yin untuk kembali membuat pengaturan. Pada saat yang sama, melihat keadaan Namong Su yang menyedihkan, Tuan Keluarga Namong, Namong Zheng, yang telah berkultivasi ke puncak Nirvana, sangat marah. Dia meraum dengan marah, mereka sudah keterlaluan, keluarga Zhou ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya mengingkari kata-kata mereka, mereka juga melukai Suer. Keluarga Namongku harus membalas dendam, aku akan menghancurkan keluarga Zhou. Ayah, tolong dengarkan aku. Melihat Namong Zheng yang marah, Namong King Sue dengan ringan menghela nafas dan berkata, Kali ini, memang Erdi yang bertindak terlalu jauh. Selain itu, Ye Chen Feng jelas bukan orang biasa, saya tidak menyarankan untuk berkonfrontasi langsung dengannya. King Sue, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kembali dan istirahatlah, Namong Zheng mengerutkan kening saat melihat Namong King Sue dan berkata dengan dingin. Ayah, Ye Chen Feng memiliki klon yang diduga sebagai Nirvana, dan belum lama ini, ada desas-desus bahwa klan petir menderita kerugian besar di keluarga Zhou. Pelindung Zhou Ming terbunuh, dan kedua kaki Lei Chuan Wang dipotong, tetapi klan petir tidak membalas dendam. Ini mungkin terkait dengan Ye Chen Feng. Namong King Sue terus membujuk, dia tidak ingin keluarga Namong memiliki konflik yang lebih intens dengan Ye Chen Feng. Saya juga mendengar tentang masalah ini, tetapi saya merasa kebenarannya tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Bahkan jika bocah itu berasal dari salah satu dari tiga kerajaan ilahi dan merupakan pangeran dari salah satu dari tiga kerajaan ilahi, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong di Thunder Dominion. Namong Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Bahkan jika hal itu tidak sesuai dengan rumor, True Thunder Tree Science memang mati di tangan Ye Chen Feng. Kekuatannya sangat menakutkan. Namong King Sue melanjutkan. Baiklah, King Sue, aku melihat kamu lelah. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Namong Zheng tidak melanjutkan berdebat dengan Namong King Sue dan memerintahkan orang untuk mengirimnya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Patriark, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Namong King Sue pergi, penatua agung keluarga Namong, Namong Zui yang berkulit gelap dan seperti menara, bertanya. Sewa ahli untuk membunuh Ye Chen Feng itu. Mata Namong Zheng berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata, mereka yang menyinggung keluarga Namong saya harus membayar dengan darah. Ini ide yang bagus. Mungkin kita bisa mengungkap identitas aslinya dengan meminjam pisau untuk membunuhnya. Namong Zui mengangguk setuju. Penatua hebat, besok bawa seratus juta kristal jiwa kelas atas ke kolam setan mati dan minta setan serangga untuk bertindak. Jika dia bisa membunuh Ye Chen Feng itu, aku akan memberinya seratus juta kristal jiwa kelas atas lainnya. Namong Zheng merenung sejenak dan berkata. Setan serangga yang disebutkan oleh Namong Zheng adalah salah satu dari tiga pria ganas wilayah Guntur. Dia melakukan segala macam kejahatan. Jumlah pembudidaya yang mati di tangannya melebihi beberapa puluh ribu. Sebagian besar dari orang-orang ini ditangkap olehnya dan menggunakan daging dan darah mereka untuk memelihara serangga beracun yang disebut serangga pemakan emas. Kebiadaban iblis serangga pernah membuat marah klan Guntur, yang mengirim ahli untuk membunuhnya. Namun, demon serangga adalah ahli nirvana yang kuat. Selain itu, serangga pemakan emas yang dia besarkan memakan segalanya. Dia sangat menakutkan. Klan Guntur tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan pada akhirnya gagal membunuhnya. Ini membuat namanya yang ganas semakin terkenal. Namun, pria ganas seperti itu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Namong Zheng. Mereka melakukan transaksi rahasia dan membunuh banyak orang untuk keluarga Namong. Dia juga memperoleh sumber daya kultivasi dalam jumlah besar melalui keluarga Namong. Di bagian selatan Thunder Teritori, ada Dead Demon Pool yang memancarkan aura kematian yang pekat. Kolam setan mati ini disebut kolam setan mati, dan itu adalah salah satu tempat budidaya rahasia setan serangga. Namong Zui, dari mana Ye Chen Feng ini berasal? Kamu sebenarnya bersedia menghabiskan seratus juta kristal jiwa kelas atas untuk menyewaku untuk membunuhnya. Demon serangga mengenakan jubah hitam. Kulitnya bahkan lebih halus daripada kulit wanita, dan rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Dia sedang minum secangkir teh roh berwarna merah darah saat dia melihat Namong Zui yang sedikit gugup. Mereka yang belum pernah melihat Demon serangga tidak akan pernah membayangkan bahwa Demon serangga yang ditakuti di wilayah Guntur akan menjadi pria yang tampan. Di belakang Demon serangga adalah seorang pria dan seorang wanita yang berada di ambang kematian. Tubuh mereka ditutupi oleh Gold Devoring Bugs. Keduanya pernah menjadi jenius terkenal di wilayah Guntur. Mereka juga bersaudara dari ibu yang sama. Namun, sayangnya mereka bertemu dengan Demon serangga dan ditangkap olehnya. Mereka menjadi nutrisi bagi serangga pemakan emas dan disiksa sampai mereka berharap mati. Bagi mereka, kematian telah menjadi harapan yang luar biasa. Hidup adalah hal yang paling menakutkan. Setiap detik yang mereka jalani, mereka harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Identitas Ye Chen Feng ini agak misterius. Kami menyelidiki banyak cara, tetapi tidak dapat menemukan identitas aslinya. Namun, kekuatan orang ini menakutkan. Tiga orang suci Guntur sejati mati di tangannya. Selain itu, diduga bahwa dia memiliki tiruan dari nirvana. Melihat wajah tampan Demon serangga, Namun Zui memberitahunya semua informasi yang dia miliki tentang Ye Chen Feng. Tiga orang suci Guntur sejati sudah mati. Demon serangga mengungkapkan sedikit kejutan. Dia telah bertarung dengan tiga orang suci Guntur sejati sebelumnya. Meskipun dia telah mengalahkan mereka pada akhirnya, dia juga telah dilukai oleh tiga orang suci Guntur sejati. Dapat dikatakan bahwa tanpa gold devoring box, dia hanya sedikit lebih kuat dari tiga orang suci Guntur sejati. Iya, tidak hanya tiga orang suci Guntur sejati yang mati, tetapi dia juga telah membunuh hampir seratus pembudidaya dalam pertempuran itu. Ada juga desas-desus bahwa suku Guntur sangat menderita di tangannya. Namun, Zui mengangguk. Suku Guntur tidak membalas dendam padanya. Demon serangga menunjukkan sedikit ketertarikan saat dia bertanya. Tidak, suku Guntur tidak membalas dendam padanya. Terlebih lagi, dua hari yang lalu, dia mematahkan kaki Namong Su di depan semua tuan keluarga Namong, hampir membunuhnya. Dia sangat arogan. Namong Zui menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin klan kami berkata bahwa jika kamu dapat membunuh Ye Chen Feng, pemimpin klan kami akan memberimu seratus juta kristal jiwa kelas atas sebagai hadiah. Menarik. Aku tidak menyangka orang yang begitu menarik muncul di tander teritori saat aku dalam pengasingan. Demon serangga mengungkapkan senyum main-main dan berkata, kembalilah dan beritahu Namong Zeng bahwa saya menerima misi ini. Dalam tujuh hari, saya akan membawa kepalanya ke keluarga Namong untuk mengambil hadiah. Oke, ini semua informasi tentang Ye Chen Feng. Kami akan menunggu kabar baikmu di keluarga Namong. Namong Zui melirik pria dan wanita telanjang yang diselimuti serangga pemakan emas, yang mentalnya sudah rusak. Dia menggelengkan kepalanya, meninggalkan semua informasi tentang Ye Chen Feng, dan berbalik untuk pergi. 1275 Tuan Ye, Tuan Zhou, ini adalah penatua agung dari Sekte Yin Bumi, Yin Jiuyao, sosok Nirvana yang kuat. Di seluruh tander teritori, hanya ada beberapa master yang bisa mengalahkan Great Elder Yin Jiuyao. Tiga hari kemudian, Yin Ruoksi kembali ke rumah Zhou dengan seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu, yang terlihat sangat tidak mencolok tetapi memberikan perasaan suram dan dingin. Dengan senior yang memimpin situasi, semua masalah akan diselesaikan. Mengetahui bahwa Sekte Ertin mengirim satu-satunya tetua agung Nirvana untuk memimpin situasi, Zhou Sanlong sangat gembira dan berkata dengan sopan. Kamu adalah Ye Chen Feng, kan? Yin Jiuyao menatap Ye Chen Feng, diam-diam mengukurnya, dan berkata perlahan, aku mendengar bahwa tiga orang suci dari petir sejati mati di tanganmu. Aku membunuh tiga orang suci dari guntur sejati. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tidak dengan angku atau rendah hati, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Benar saja, pahlawan datang dari muda. Melihat wajah tenang Ye Chen Feng, Yin Jiuyao menunjukkan sedikit penghargaan dan berkata, jika saya tidak salah menebak, Anda bukan dari wilayah guntur, bukan. Nah, Ye Chen Feng menganggup. Lalu mengapa kamu datang ke tander teritori? Mata keruh Yin Jiuyao memancarkan sinar cahaya, dan dia menatap Ye Chen Feng dan bertanya. Untuk keluarga Zhou. Menatap mata Yin Jiuyao, Ye Chen Feng berkata terus terang. Keluarga Zhou diberkati. Yin Jiuyao tercengang, dan senyum lebar muncul di wajah tuanya. Dengan kedatangan Yin Jiuyao, kabut di hati anggota keluarga Zhou menghilang. Setelah diskusi antara Yin Ruoxi dan Zhou Sanlong, keesokan paginya, kedua kekuatan mulai menggali tambang batu guntur emas yang ditemukan oleh Ye Chen Feng, dan semua bahaya di tambang batu diselesaikan oleh Yin Jiuyao. Malam itu seperti tinta kental, begitu dalam sehingga tidak bisa larut. Di tengah malam, Yin Ruoxi, yang mengenakan gaun hitam ketat yang menguraikan lekuk tubuhnya yang indah, datang sendirian ke halaman barat tempat Ye Chen Feng berlatih. Tuan Yin, apa yang membawamu ke sini larut malam? Melihat kulitnya yang seputih salju berkilau di bawah sinar bulan dan mencium aroma yang kaya di tubuhnya, Ye Chen Feng tidak bisa tidak memujinya. Yin Ruoxi ini pasti seorang penggoda yang bisa dengan mudah membangkitkan api di hati pria. Jika dia mau, akan ada banyak yang mau bersujud di bawah roknya. Tuan Muda Ye, saya datang ke sini di tengah malam untuk mengingatkan Anda bahwa Namong Zheng adalah orang yang berpikiran sempit. Anda mempermalukan putra kesayangannya di depan umum. Dengan pemahaman saya tentang dia, dia pasti akan membalas dendam. Yin Ruoxi mengutak atik rambut panjang yang tergantung di depan dadanya, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia perlahan berkata. Terima kasih atas pengingat Anda, Master Sekte Yin. Namun, karena saya berani melukai Namong Su, saya tidak takut dengan balas dendam klan Namong. Senyum percaya diri muncul di wajah tampan Ye Chen Feng. Matanya yang dalam bersinar dengan aura yang bisa menaklukkan gunung dan sungai. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tuan Muda Ye, saya benar-benar ingin tahu orang seperti apa Anda. Saya belum pernah melihat seseorang yang menawan seperti Anda. Yin Ruoxi memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, penampilannya yang menawan terungkap sepenuhnya. Tuan Yin tidak akan tertarik padaku, kan? Ye Chen Feng menatap mata menawan Yin Ruoxi dan bertanya dengan sedikit senyum. Bagaimana jika saya mengatakan ia, senyum di wajah Yin Ruoxi menjadi lebih lebar saat dia menggoda. Hasilnya mungkin akan mengecewakan guru Yin, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Mengapa? Tuan Muda Ye sangat tidak menyukai saya. Yin Ruoxi tidak marah. Dia bertanya dengan lembut seolah dia sudah mengharapkan jawaban ini. Bukan itu masalahnya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan persona guru Yin, saya pikir ada banyak orang di wilayah Guntur yang bersedia bekerja untuk Anda. Tetapi ketika Anda baru saja berbicara, saya tidak melihat keinginan apapun di mata Anda. Hanya manfaat. Hahaha, saya tidak menyangka pengamatan Tuan Muda Ye begitu teliti. Yin Ruoxi mengeluarkan serangkaian tawar renyah dan berkata, Sekte Yin Bumi saya memang memiliki niat untuk mengikat Tuan Muda. Untuk Tuan Muda, kami bersedia menentang keluarga Namong. Sebenarnya, Anda tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Aku tidak akan berada di tander teritori terlalu lama. Tapi saya ingin mencari sekutu setia untuk keluarga Zhou. Apakah guru Yin tertarik? Ye Chen Feng menatap wajah cantik Yin Ruoxi dan bertanya dengan lembut. Yin Ruoxi bertanya, alat tawar Tuan Muda Ye adalah Yin Ruoxi. Sebelum saya pergi, saya akan meningkatkan kekuatan keseluruhan Sekte Yin Bumi sebanyak-banyaknya. Ye Chen Feng berjanji. Mata Yin Ruoxi berbinar dan berkata, Tuan Muda Ye, ini masalah serius. Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. Bisakah Anda membiarkan saya membicarakannya dengan Penatua Taishang? Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Setelah Yin Ruoxi pergi dengan wewangian yang membuat imajinasi orang menjadi liar, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai berkultivasi. Dia percaya bahwa dengan kecerdasan Yin Ruoxi, dia pasti akan setuju. Sama seperti Ye Chen Feng mengambil pil jalan kuno dan berkultivasi dengan taktik pemakan jiwa sampai fajar, dia tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan melihat ke langit malam yang gelap melalui jendela. Saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip dan meninggalkan ruangan, muncul di langit malam yang gelap. Pada saat ini, Yin Jiuyao, penatua tertinggi dari sekte Yin Bumi, juga muncul pada saat pertama saat dia merasakan bahaya. Dia berhadapan dengan seorang pria tampan dan anggun berjubah hijau tua, tetapi jubahnya dipenuhi serangga. Iblis serangga, mengapa kamu ada di sini? Melihat demon serangga yang tampan, wajah tua Yin Jiuyao menunjukkan sedikit keseriusan dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun Yin Jiuyao sangat kuat dan telah mengolah nirvana selama puluhan ribu tahun, dia masih menunjukkan rasa takut dihadapan demon serangga. Jelas, serangga pemakan emas serangga demon adalah ancaman besar baginya. Membunuh orang. Demon serangga mengungkapkan setegup gigi putih dan berkata, bunuh siapa? Yin Jiuyao mengerutkan kening, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Bunuh mereka yang harus dibunuh dan mereka yang menghentikanku, kata demon serangga dengan arogan. Kamu di sini untuk membunuhku, kan? Mengenakan jubah hitam, Ye Chen Feng dengan aura luar biasa muncul di malam yang gelap. Melihat demon serangga yang memancarkan niat membunuh yang kuat, katanya acuh tak acuh. Menarik? Kamu benar-benar orang yang menarik. Melihat Ye Chen Feng yang hanya seorang kaisar binatang tempur level 5, demon serangga mengungkapkan senyum main-main. Ye Chen Feng, demon serangga adalah salah satu dari tiga orang paling ganas di wilayah Guntur. Kekuatannya tak terduga. Kamu bukan lawannya. Cepat mundur. Yin Jiuyao juga menghargai Ye Chen Feng. Dia takut dia akan dirugikan, jadi dia segera memberitahunya tentang teror dari demon serangga. Yin Jiuyao, Apakah Sekte Yin Bumimu benar-benar akan terlibat? Demon serangga memandang Yin Jiuyao dengan mata tajam dan bertanya dengan suara rendah. Iblis serangga, jika kamu bersedia pergi, Sekte Yin Bumiku dapat memberimu hadiah yang memuaskan. Yin Jiuyao benar-benar tidak ingin bertarung dengan demon serangga, jadi dia mengatupkan giginya dan berkata. Tidak tertarik, demon serangga berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Mereka yang menghentikanku akan dibunuh. Saat dia berbicara, sejumlah besar teriakan serangga terdengar dari tubuh demon serangga. Demon serangga telah memanggil kartu truf terbesarnya, kumbang pemakan emas. Mereka dengan padat menutupi langit saat dia bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng. 1276 Senior Yin, serahkan demon serangga ini padaku. Bantu aku mengurus klan Zhou. Melihat kumbang pemakan emas yang menutupi kehampaan seperti awan hitam, wajah tampan Ye Chen Feng tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun kumbang pemakan emas memakan segalanya dan memiliki kekuatan destruktif yang kuat, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan alat dao kelas tertinggi. Selain itu, dia telah memperoleh setelan pertempuran artefak sage tingkat rendah dari kaisar pedang. Dia sama sekali tidak takut pada kumbang pemakan emas. Bisakah Anda melakukannya sendiri? Yin Jiuyao bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Senior Yin. Aku akan membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Ye Chen Feng tersenyum bangga dan berkata. Nak, kau punya nyali. Apakah Anda tahu bahwa bahkan orang-orang dari klan petir tidak berani berbicara dengan saya seperti ini? Mata dalam dimen serangga mengeluarkan niat membunuh yang pekat saat dia berkata dengan dingin. Itu karena orang-orang dari klan petir tidak ingin bertengkar denganmu. Jika klan petir benar-benar ingin membunuhmu, apakah menurutmu kamu memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata gayung bersambut. Kamu sangat keras kepala. Tunggu sampai aku menangkapmu dan biarkan kumbang pemakan emas menggigit tubuhmu. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa keras kepala. Saat dia berbicara, dimen serangga memberikan perintah mental. Kumbang pemakan emas yang padat menggertakkan gigi setajam silet dan menyerang Ye Chen Feng seperti awan hitam yang bergerak. Ye Chen Feng, kumbang pemakan emas ini sangat menakutkan. Cepat membela diri. Ekspresi In Jiuyao sedikit berubah ketika kumbang pemakan emas menutupi langit. Dia segera mengenakan pakaian pertempuran artefak dao kuno untuk melindungi seluruh tubuhnya dan mengingatkan dengan keras. Api suci yang membakar langit. Ye Chen Feng tidak memakai api suci. Sebagai gantinya, dia memanggil api suci yang membakar langit dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu menerangi langit malam saat fajar. Suhu seluruh ruang juga meningkat tajam saat ini. Di bawah pencairan api suci yang membakar langit, sejumlah besar kumbang pemakan emas berubah menjadi abu sebelum mereka bisa mendekati Ye Chen Feng. Ye Chen Feng meminjam kekuatan api suci yang membakar langit dan merobek kumbang pemakan ruang seperti meteor. Dia menyerang dimen serangga dengan kekuatan yang tak tertahankan. Api suci, Anda benar-benar menundukkan api suci. Selain memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, kumbang pemakan logam juga sekuat besi. Namun, mereka langsung meleleh ketika mereka bertemu dengan api suci yang membakar langit. Ini membuat dimen serangga curiga bahwa nyala api yang dipanggil Ye Chen Feng adalah nyala api paling kuat di dunia tengah, api suci. Api suci, berapa banyak kartu truf yang dimiliki Ye Chen Feng. Yin Jiwayo juga terpana dengan pemandangan di depannya. Dia terkejut dengan metode Ye Chen Feng. 5. Akupuntur wawasan Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan, mengaktifkan kekuatan manik roh mati. Dia meninju dimen serangga, yang wajahnya sedikit berubah. Pukulan itu menembus udara, mengarah ke dada dimen serangga. Ledakan. Murid serangga iblis menyusut. Energi dao di tubuhnya meledak dan dengan cepat memadat menjadi cetakan tangan hijau tua. Itu terjalin dengan kekuatan kehendak dao, dan itu menghancurkan cahaya tinju Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menakjubkan. Pedang suci tulang belakang naga. Setelah serangan dimen serangga dipatahkan, Ye Chen Feng tidak panik. Pedang suci tulang belakang naga terbang keluar dari tubuhnya di bawah kendali pikirannya. Itu menarik busur yang indah di udara dan membelah cetakan tangan hijau tua. Pedang suci, aku tidak berharap kamu memiliki begitu banyak harta untukmu. Melihat pedang suci tulang belakang naga yang panjangnya enam kaki dan enam inci dan memancarkan cahaya yang tajam. Pola dao pada tubuh pedang seperti tulang punggung naga sejati. Mata dimen serangga meledak dengan keserakahan. Senior Yin, tolong pergi dan lindungi keluarga Zhou. Ketika Ye Chen Feng dan dimen serangga saling berhadapan di udara, dia sekali lagi mengirimkan pesan ke Yin Jiwayo. Oke, hati-hati. Yin Jiwayo menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang diselimuti oleh api suci yang membakar langit. Dia menganggup dan dengan cepat kembali ke rumah keluarga Zhou. Dia memanggil sejumlah besar bendera susunan dan menyelimuti rumah keluarga Zhou untuk berjaga-jaga jika pertempuran sengit Ye Chen Feng dan iblis serangga menyebabkan terlalu banyak kehancuran dan langsung menghancurkan keluarga Zhou. Ye Chen Feng, jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena kamu memiliki sedikit harta. Di dunia ini, harta hanyalah benda luar. Kekuatan adalah yang paling penting. Dimen serangga menyingkirkan rasa jijiknya dan memanggil kembali kumbang pemakan emas yang terus-menerus dibakar sampai mati oleh api suci yang membakar langit. Dia memadatkan diagram dao hidup dan mati, diagram dao guntur, dan diagram dao angin. Dia siap untuk membunuh Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya dan merebut harta karun padanya. Membelanjakan Tombak peringkat harta karun kuno muncul di tangan dimen serangga. Dia menikam dengan tombaknya, dan diagram tiga tau besar langsung melepaskan rune dao tanpa batas yang menyatu ke ujung tombak. Serangan mengerikan itu meninggalkan bekas tombak yang dalam di kehampaan. Seolah-olah naga hitam muncul, mengayunkan tubuhnya saat menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Tiga diagram dao muncul. Ketika tombak dimen serangga menusuk ke arahnya, Ye Chen Feng memanggil tiga diagram dao dan mengendalikan jiwa pedang perunggu yang memancarkan cahaya perak samar untuk bergabung ke dalam pedang suci tulang belakang naga. Dia menikam cahaya pedang untuk menghadapi serangan itu. Tombak hitam dan pedang suci tulang belakang naga bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang mengerikan meledak dalam kehampaan. Riak air yang lebat muncul di seluruh ruang dan menyebar ke segala arah. Momentumnya sangat menakutkan. Fiu! Setelah mengambil tombak dimen serangga secara langsung, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan kematian yang mengerikan melewati pedang suci tulang belakang naga dan memasuki tubuhnya. Itu melukai semua meridian di tubuhnya. Seteguk darah tak terkendali menyembur keluar dari mulutnya. Dimen serangga tidak senang tombaknya telah melukai Ye Chen Feng. Sebaliknya, dia terkejut. Ini karena dia mengetahui kekuatan tombak ini. Bahkan Nirvana tidak bisa memblokirnya. Namun, Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur level 5, hanya terluka ringan. Selain itu, pemahaman Ye Chen Feng tentang niat dao berada di luar imajinasinya. Mari kita lihat berapa banyak serangan tombak saya yang dapat Anda blokir. Bayangan besar raja serangga muncul di tubuh setan serangga. Ketika dia bergabung dengan bayangan raja serangga, tubuhnya yang tinggi dan lurus mengalami transformasi. Sepasang sayap serangga hitam muncul di tubuhnya. Kulitnya yang lebih halus dari kulit wanita ditutupi karapas hitam. Dua duri beracun yang sangat tajam keluar dari lengannya. Keturunan naga, keturunan ilahi, nyalakan. Saat dimen serangga berubah menjadi bentuk terakhirnya, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naga dan garis keturunan ilahi. Tubuhnya membengkak dan pada saat yang sama, lapisan tebal sisik naga menutupi permukaan kulitnya, meningkatkan pertahanannya secara maksimal. Setelah menyalakan dua garis keturunan, kekuatan Ye Chen Feng meningkat secara eksponensial. Dia hampir mencapai batas level 6 Combat Beast Emperor. Ketika dia bergabung dengan harta karun jahat, diagram darah iblis, kekuatannya menembus batas kaisar binatang tempur level 6. Dia memiliki kekuatan dari One Star Dao Sein. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat, dimen serangga melihat tubuh setengah manusia, setengah naganya yang semerah darah. Kejutan di wajah dimen serangga menjadi lebih intens. Mati untukku. Murid serangga iblis menyusut, seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak hitam dan terus meluncurkan serangan fatal di Ye Chen Feng. Kekuatan tombak itu tak terbayangkan dahsyatnya. Setiap tusukan tombak itu seperti gelombang di laut, saling tumpang tindih. Setelah puluhan dorongan, seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi lautan yang bergelombang. Langit dan bumi berubah warna, seolah ingin menelan Ye Chen Feng dan mencabik-cabiknya di lautan tombak. Transformasi Naga Sejati Menghadapi gelombang demi gelombang cahaya tombak, Ye Chen Feng segera menggunakan kemampuan ilahi dari cabang-cabang klan naga. Seluruh tubuhnya terus tumbuh. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia berubah menjadi naga darah. Dia mengeluarkan suara yang menakutkan dan menyerbu langsung ke lautan tombak. Naga, bisakah Ye Chen Feng ini menjadi anggota klan naga? Yin Jiuyao membuka matanya lebar-lebar. Melihat Ye Chen Feng yang telah berubah menjadi naga darah dan menghancurkan serangan dimen serangga, dia menebak identitas Ye Chen Feng. Tetua tertinggi klan naga, bukankah mereka mengatakan bahwa klan naga adalah ras super di alam King Yun? Bagaimana dia bisa muncul di ruang kita? Yin Ruok Si tersentak. Apakah Ye Chen Feng ini anggota klan naga atau bukan? Masih perlu diselidiki. Tapi karena dia bisa berubah menjadi naga sejati, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan klan naga. Yin Jiuyao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mungkin, dia benar-benar bisa mengalahkan dimen serangga. 1277 Bum-bum-bum Serangkaian ledakan tak terkendali bergema di kehampaan. Ye Chen Feng dan dimen serangga menyerang dengan ganas, menyebabkan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Ye Chen Feng menggunakan transformasi naga sejati. Meskipun kekuatan serangan sesaat sangat menakutkan dan cukup untuk membunuh Nirvana, kekuatan dimen serangga terlalu menakutkan. Setelah puluhan nafas, transformasi naga sejati Ye Chen Feng rusak. Pergi ke neraka. Saat dimen serangga dengan paksa mematahkan transformasi naga sejati, ia mengambil nafas dalam-dalam dan menusukkan tombaknya ke dada Ye Chen Feng, ingin menembus dadanya dalam satu tembakan. Jubah Naga Emas, Pertahanan Pada saat kritis, Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, memanggil Jubah Naga Emas, artefak suci tingkat rendah. Dengan pertahanan Jubah Naga Emas, dia melawan cahaya tombak hitam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Siapa? Siapa? Api menyala di permukaan Jubah Naga Emas. Ye Chen Feng terlempar oleh tombak dimen serangga, tetapi Jubah Naga Emas membantunya menetralkan sebagian besar serangan. Selain itu, pertahanan fisik Ye Chen Feng telah mencapai tingkat artefak semu. Tombak dimen serangga hanya sedikit melukai Ye Chen Feng. Bahkan setetes darah tidak mengalir keluar. Sungguh pertahanan yang menakutkan, armor perang yang dikenakan oleh Ye Chen Feng mungkin adalah Sein Robe. Melihat Ye Chen Feng menahan serangan tombak dimen serangga dan hanya terluka ringan, Yin Jiu Yao dan yang lainnya benar-benar lega. Dengan Sein Robe, Ye Chen Feng pada dasarnya berada dalam posisi tak terkalahkan. Selain itu, Ye Chen Feng menaklukkan api suci yang membakar langit untuk membunuh kumbang pemakan logam. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit bagi dimen serangga untuk membunuh Ye Chen Feng. Siapa kamu? Bagaimana Anda memiliki begitu banyak harta? Mengalami kekuatan pertahanan Ye Chen Feng yang luar biasa, dimen serangga mau tidak mau menunjukkan ekspresi bermartabat dan bertanya dengan suara rendah. Orang mati tidak perlu tahu identitasku. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil fragment peta kuno yang telah dia perbaiki dan membatasi ruang dalam beberapa mil, sehingga dunia luar tidak dapat melihat situasi antara dia dan dimen serangga. Meskipun pertahananmu luar biasa, kamu masih jauh dari mampu membunuhku dengan kekuatanmu. Dimen serangga mendengus dan berkata dengan jijik. Memang benar aku tidak bisa membunuhmu sendirian, tetapi tidakkah ada yang memberitahumu bahwa aku punya bantuan. Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil SWAT Puppet, Markis of Qian Ming, dan Chaos Divine Beast. Iya, harta luar angkasa. Melihat kemunculan tiba-tiba boneka pedang dan yang lainnya, senyum di wajah dimen serangga membeku. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chen Feng, kaisar binatang level 5, dapat membunuh tiga orang suci dari guntur sejati dan begitu banyak pembudidaya domain guntur. Dia tidak berjuang sendirian, dia memiliki seorang pembantu, dan kekuatan pembantunya sangat menakutkan. Buat keputusan cepat. Atas perintah Ye Chen Feng, dia memanggil 81 pedang raksasa Qian Kun. Bentuk pertempuran. Divine Beast of Chaos meraung dan langsung berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Kekuatannya naik terus dan segera menembus 200 juta pound. Memegang peti mati perunggu yang berat, dia menghancurkannya ke arah Demon Serangga seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung yang mengjulang tinggi. Ledakan. Cahaya tombak Demon Serangga bertabrakan dengan peti mati perunggu kuno dan segera meledak dengan kekuatan yang mengejutkan di udara. Peti mati perunggu kuno diisi dengan kekuatan 200 juta pound dan dengan paksa membengkokkan tombak hitam kuno di tangan Demon Serangga. Kekuatan mengerikan melewati tombak berbentuk bulan sabit dan ke lengan Demon Serangga, menghancurkan cangkang hitam yang menutupi lengannya dan memaksanya mundur. Tiga kepala, enam tangan. Ketika Demon Serangga dipaksa mundur oleh Divine Beast of Chaos, Marcus of Kian Ming muncul di belakangnya dan berubah menjadi wujud pamungkasnya yang terdiri dari tiga kepala dan enam lengan. Dia memegang enam harta dan menyerang tubuh Demon Serangga dengan seluruh kekuatannya. Ketika Demon Serangga menahan serangan seperti gelombang Marcus of Kian Ming, boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan mendekatinya dan mengabaikan serangan baliknya yang terbang. Itu memegang pedang suci naga hitam dan menebas tubuh Demon Serangga, membuatnya terbang. Itu menembus pertahanannya dan menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Formasi Pedang Kian Kun, Serangan Kian Kun Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dia mengendalikan 81 Pedang Kian Kun untuk menyatu dan menebas. Tanda pedang yang mengerikan merobek lapisan ruang dan menebas kepala Demon Serangga. Bang! Setelah menghadapi formasi Pedang Kian Kun secara langsung, Demon Serangga dikirim terbang lagi. Tubuhnya yang kehilangan kendali menabrak dinding pembatas dan terluka parah. Bak pemakan emas Ketika Ye Chen Feng dan tiga lainnya menyerang bersama, Demon Serangga, dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, memanggil kartu trufnya dan menyerang Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Dia ingin melahap mereka hidup-hidup. Murka hukuman ilahi. Bak pemakan emas menyerbu dari segala arah. Api suci yang membakar langit, guntur suci awal ungu, dan air surgawi kuno ekstrim ganda menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Itu seperti meteor yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif saat meledak ke dalam kawanan Gold Devouring Bug. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung membunuh ribuan Gold Devouring Bugs, menyebabkan hati Demon Serangga sakit. Ketika kekuatan Wraith of Divine Punishment menjadi semakin kuat, suat pupet merobek pusat ledakan dan mendekati Demon Serangga. Itu terus melancarkan serangan fatal padanya dan memaksanya mundur. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kartu truf saya yang sebenarnya. Serangannya benar-benar terkendali, jadi Demon Serangga menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia memanggil piringan kuno yang diukir dengan sejumlah besar pola serangga dan serangga pemakan emas seukuran kerbau dengan sepasang sayap hitam dan gigi tajam. Meskipun bak pemakan emas belum menembus ke tingkat Seinbis, kekuatan serangannya sebanding dengan Seinbis. Selain itu, itu bisa menyatu dengan sejumlah besar bak pemakan emas untuk meningkatkan kekuatannya. Itu sangat menakutkan. Lempeng 10.000 bak yang dipanggil oleh Demon Serangga juga merupakan harta karun suci yang telah disempurnakan selama puluhan ribu tahun. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangan Tentousan Bak Plate dengan menggabungkannya dengan Gold Deforing Bugs. Untuk membunuh Ye Chen Feng dan mengambil hartanya, Demon Serangga memutuskan untuk mengorbankan bak pemakan emas dengan segala cara. Dia bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Chaos Divine Beast, aku akan menyerahkan bak besar itu padamu. Selesaikan dengan cepat. Ye Chen Feng melirik bak pemakan emas yang terus-menerus menyatu dengan bak pemakan emas dan menginstruksikannya. Baiklah. Chaos Divine Beast mengangguk. Dia mengangkat peti perunggu itu tinggi-tinggi dan meledakannya pada serangga pemakan emas, melawannya dengan sengit di udara. Bas-bas-bas. Menghadapi serangan ganas Chaos Divine Beast, Gold Deforing Bugs membuka mulutnya penuh gigi dan memuntahkan sejumlah besar Gold Deforing Bugs. Mereka merobek tubuh kuat Chaos Divine Beast dan melahap dagingnya. Cahaya 5 Elemen Chautic Sementara Chaos Divine Beast sedang dilahap oleh Gold Deforing Bugs, Chaos 5 Elements Light ditembakkan dari tubuhnya. Itu seperti matahari yang menyilaukan, terus-menerus menembus tubuh serangga pemakan emas yang sekeras besi dan membunuh mereka. Formulir Pertempuran Sementara Chaos Divine Beast dengan gila-gilaan membantai bak pemakan emas, bak pemakan emas berubah menjadi bentuk pertempurannya. Dia berubah menjadi wanita jelek tapi seksi dengan tongkat tulang di tangannya dan bertarung sengit dengan Chaos Divine Beast. Pada saat ini, Ye Chen Feng, boneka pedang, dan markis dari Qian Ming membentuk segitiga dan mengepung iblis serangga, menyerangnya bersama. Lempeng serangga 10 ribu, hancurkan. Dengan pemikiran dari Demon Serangga, tiga diagram dao yang melayang di atas kepalanya menghilang ke Lempeng 10 ribu bak. Sejumlah besar pola dao mirip serangga diproyeksikan dari Lempeng 10 ribu bak dan menyerang kelompok Ye Chen Feng. Itu memaksa Ye Chen Feng dan markis of Qian Ming mundur dan memblokir serangan suat pupet. Setelah memaksa kelompok Ye Chen Feng mundur, Demon Serangga segera menyerang dengan piring serangga 10 ribu. Itu seperti bak barbar dari kiamat, meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Itu ingin menerobos pertahanannya dan melukai dia dengan berat. Sembilan Diagram Naga Banjir, Jebakan Pada saat kritis, bukannya mundur, Ye Chen Feng maju dan memanggil Diagram Sembilan Ular. Dia mengendalikan Diagram Sembilan Ular untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, langsung menelan salah satu kartu truf Demon Serangga, Lempeng 10 ribu serangga, ke dalam Diagram Sembilan Ular. 1278. Harta Suci. Anda memiliki harta suci. Ye Chen Feng memiliki dua harta suci, yang sudah diluar dugaan Demon Serangga. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng tidak hanya memiliki harta suci, tetapi juga harta suci yang berada di puncak Benua Douhun. Dia bisa langsung menekan Lempeng 10 ribu bak. Setan Serangga, Anda seharusnya tidak memprovokasi saya. Tahukah Anda bahwa klan petir bahkan tidak membalas dendam kepada saya ketika Anda memotong kaki Lei Chuan Wang? Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia meludahkan seteguk esensi darah ke dalam Diagram Sembilan Banjir Naga dan mengendalikan empat Diagram Dao untuk melepaskan pola Dao yang kuat ke dalam Diagram Sembilan Banjir Naga. Dia memadatkan sembilan roh naga banjir untuk menekan Lempeng 10 ribu bak. Apa? Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, hati Demon Serangga menjadi kacau, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dengan kekuatannya, klan Guntur tidak berani membalas dendam padanya. Jika Ye Chen Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk membuat tander klan khawatir, maka dia pasti akan mencari kematian dengan memprovokasi Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia merasa menyesal. Dia menyesal datang untuk membunuh Ye Chen Feng tanpa menyelidiki secara menyeluruh. Dalam hatinya, dia semakin membenci Namong Zeng. Jika bukan karena dia, dia tidak akan memprovokasi musuh sebesar itu tanpa alasan. Banteng Perunggu Fajra Saat Demon Serangga hendak mundur, Markis Kian Ming memanggil Banteng Perunggu Fajra dan mengendalikannya untuk terus tumbuh. Itu menghancurkan ruang yang kacau dan menabrak Demon Serangga. Cakar Naga Banjir Petir Banteng Perunggu Fajra menabrak dengan keras dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Iblis Serangga memanggil Harta Kuasi Sakral Kedua dan mengendalikan cakar seperti naga yang berkelap-kelip dengan petir untuk meraih Banteng Perunggu Fajra, menahan serangan sengit Banteng Perunggu Fajra. Lonceng Jatuh Jiwa Saat dua kuasa sekret treasures bentrok sengit di udara, Sol Fal Bel muncul di tubuh Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng melepaskan 200 juta jin kekuatan, dia memegang pedang suci tulang belakang naga dan memukul Lonceng Jatuh Jiwa. Suara bel yang tak terbayangkan terdengar, memutar kehampaan seperti gelombang pasang dan menyapu ke arah Demon Serangga, yang ekspresinya sedikit berubah. Demon Serangga tidak panik saat dia diserang oleh Sol Fal Bel. Dia melepaskan kekuatannya dan wawasan dao hingga batasnya saat dia menyerang dengan ganas dengan tombak hitam di tangannya. Dia terus-menerus merobek Sol Fal Bel saat dia mendekati Ye Chen Feng. Tiba-tiba, kehampaan yang kacau bergetar saat boneka pedang bergabung dengan pedang suci naga hitam. Seperti bulan sabit yang telah jatuh ke dunia fana, ia menebas ke arah Demon Serangga. Ledakan Boneka roh pedang menebas tombak kuno yang diangkat iblis serangga tinggi di udara. Energi yang terbakar dengan cepat di tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan menghantam tubuh Demon Serangga, menghancurkan pertahanannya dan membantingnya ke dinding spasial fragment peta kuno. Langkah Pedang Kaki Ye Chen Feng berkedip, dan diagram pedang muncul. Dia mengambil langkah maju, dan kecepatannya meningkat enam kali lipat. Dia langsung muncul di samping Demon Serangga, yang lengannya berdarah deras, dan terus menyerang dengan pedang suci tulang belakang naga. Serangga racun meledak, mati. Saat Ye Chen Feng mendekat, enam serangga seukuran kuku, hijau tua, berbentuk aneh muncul dari tubuh berdarah Demon Serangga. Mereka terbang menuju Ye Chen Feng. Ketika enam serangga beracun yang meledak bersentuhan dengan kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang melonjak, mereka semua meledak, melepaskan kabut racun berwarna hijau tua. Mereka menelan Ye Chen Feng, mencoba meracuninya sampai mati. Api pembakaran suci, bakar. Terkorosi oleh kabut racun yang tebal, api pembakaran suci melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng lagi. Itu membakar kabut racun dan dengan cepat melelehkannya. Mati, tangan pengebor jantung. Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng membakar kabut racun, Demon Serangga yang terluka parah melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Dia memanggil harta kuasi Santo Thunder Float Dragon Klau kembali dan merobek angkasa. Dia mencakar dada Ye Chen Feng, mencoba menghancurkan hatinya. Kamu ingin membunuhku. Anda masih jauh dari itu. Chaos Divine Wood pecah dari tubuh Ye Chen Feng. Itu bersinar dengan cahaya lima warna dan mengayunkan mahkota lima warnanya. Itu menyerang Thunder Float Dragon Klau dan membuatnya terbang. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah. Chaotik Divine Wood mematahkan serangan fatal Demon Serangga. Ye Chen Feng menggunakan jurus pamungkasnya dari jarak dekat. Cahaya pedang seperti gunung dicap dengan jejak jalan agung. Itu seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit, melampiaskan tekanan jalan yang tak ada habisnya. Itu menebas dengan kejam ketubuh Demon Serangga dan mengirimnya terbang lagi. Berdengung. Ketika Demon Serangga kehilangan kendali dan menabrak penghalang keras, wayang pedang terus menebasnya dengan pedang suci naga hitam. Itu tidak memberi Demon Serangga kesempatan untuk bernafas. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk menekan serangannya dan menyperburuk luka-lukanya. Ao-ao. Sama seperti setan serangga sedang ditekan oleh Ye Chen Feng dan boneka pedang, serangga induk yang melahap logam dipukul oleh peti mati perunggu kuno. Itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan dengan kejam menabrak penghalang ruang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya yang retak. Cakar naga banjir guntur, menghancurkan penghalang. Melihat situasi hari ini, Demon Serangga ketakutan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak keluar dari pengepungan, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Mengandalkan kekuatan absolutnya, sementara dia menahan serangan Ye Chen Feng dan boneka roh pedang, dia mengendalikan cakar naga banjir guntur untuk menyerang batasan pada fragment peta kuno. Di bawah serangan penuh cakar naga banjir guntur, sejumlah besar retakan muncul di fragment peta kuno. Namun, pecahan peta kuno itu sangat misterius. Butuh beberapa waktu untuk Thunder Flood Dragon Claw untuk menghancurkannya sepenuhnya. Iblis Serangga, jangan sia-siakan kekuatanmu. Terima takdirmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyalakan Empyrean Blutlin dan menyalurkan kekuatan surga ke dalam tubuhnya. Dia berubah menjadi bentuk pamungkas berkepala tiga, berlengan enam terkuatnya. Kenam lengannya bergerak bersamaan saat dia menggunakan tiga keterampilan suci dari seni rahasia langit hijau. Blue Sky Cell, Heavenly Daoudis, dan Desolate Furnace of Heaven menyerang Demon Serangga, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Au 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 Motherbug yang melahap logam mengeluarkan lolongan menyakitkan lainnya. Di bawah serangan ganas dari Chaos Divine Beast, Motherbug pemakan logam yang terluka parah tidak dapat menahan konsumsi bentuk pertempurannya dan kembali ke bentuk aslinya. Gunung Kekacauan Chaos Divine Beast juga berubah menjadi bentuk aslinya saat ini. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, ia dengan kejam menekan tubuh Motherbug yang melahap logam, menekannya dari udara ke penghalang ruang yang keras. Lebih dari 200 juta jin kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya seperti air pasang, menghancurkan tubuhnya dan memotong kekuatan hidupnya. Pada akhirnya, di bawah serangan ganas dari Chaos Divine Tree, tubuh Motherbug yang melahap logam dihancurkan berkeping-keping oleh Chaos Divine Beast. Induk serangga pemakan logam yang terparasit di tubuhnya juga berubah menjadi abu. Dan monster kor yang paling berharga ditelan oleh Chaos Divine Beast dalam satu tegukan. Serangga pemakan logam, hancurkan penghalang. Dari sudut matanya, Demon serangga menemukan bahwa Motherbug yang melahap logam dibunuh oleh Chaos Divine Beast. Hati Demon serangga jatuh ke dasar. Dia memanggil serangga pemakan logam dengan segala cara untuk merobek penghalang ruang angkasa yang retak, ingin meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Grand Elder, menurutmu apakah Ye Chen Feng bisa mengalahkan Demon serangga? Pada saat ini, langit semakin cerah dan cerah. Melihat retakan terus-menerus dalam kehampaan, Yin Ruoxi dan yang lainnya mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Begitu Ye Chen Feng terbunuh, Demon serangga tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Sulit untuk mengatakannya. Yin Jiu Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, kekuatan iblis serangga tidak dapat diduga, dan serangga pemakan logam yang dia bangkitkan sangat menakutkan. Sangat sulit untuk mengalahkannya secara langsung. Tapi Ye Chen Feng memiliki banyak cara saya pikir bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Demon serangga, Demon serangga tidak bisa membunuhnya. Saat dia berbicara, sebuah lubang besar muncul di penghalang ruang yang retak. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Demon serangga, berlumuran darah, terbang keluar dari penghalang yang rusak, berubah menjadi cahaya berdarah, dan melarikan diri dari kota Yizhou. 1279. Setan serangga melarikan diri, dia benar-benar melarikan diri. Menyaksikan adegan Demon serangga melarikan diri karena malu, Yin Jiu Yao dan yang lainnya melebarkan mata mereka, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa Demon serangga, salah satu dari tiga orang paling ganas di wilayah Guntur, benar-benar melarikan diri seperti anjing liar. Setan serangga, kamu tidak bisa melarikan diri, hari ini aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng memanggil ketiga pembantu itu kembali ke alam semesta, memanggil harta kuasi suci bulu sayap emas, berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan mengejar iblis serangga yang melarikan diri dengan kecepatan sangat cepat. Ini, ini, Ye Chen Feng ini agak terlalu ganas. Mendengar suara arogan Ye Chen Feng yang tak tertandingi, wajah tua Yin Jiu Yao menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa membayangkan cara apa yang digunakan Ye Chen Feng untuk melukai iblis serangga secara serius, dan keyakinan seperti apa yang dia miliki untuk membunuhnya. Perlu diketahui bahwa klan petir mengirim banyak master, tetapi mereka tidak dapat membunuh Demon serangga. Ye Chen Feng, jika Anda bersedia melepaskan saya, saya dapat memberi Anda manfaat, manfaat yang tidak dapat Anda bayangkan. Demon serangga menggunakan pelarian darah untuk terbang sangat cepat, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan Ye Chen Feng yang memiliki bulu sayap emas. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat dengannya, dan guntur suci awal ungu yang merusak terus membombardir tubuhnya, menyperburuk luka-lukanya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan berbicara dengan lembut. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Setelah membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Ye Chen Feng tidak tergerak, dan terus mengipasi Golden Wing Feather, menutup jarak antara dia dan Demon Serangga, melepaskan Purple Beginning Holy Thunder untuk menghancurkan tubuhnya. Ye Chen Feng, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang menyewaku untuk membunuhmu? Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah tahu siapa pembunuh sebenarnya. Setelah terus-menerus diserang oleh Purple Beginning Holy Thunder, luka-luka Demon Serangga terus memburuk. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menggoda Ye Chen Feng, memohon padanya untuk melepaskannya. Apa? Menurutmu sulit menebak siapa yang menyewamu untuk membunuhku? Ye Chen Feng mencibir, aku baru saja melukai Namong Su dengan serius, dan kamu datang. Apakah menurutmu ini kebetulan? Ye Chen Feng, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai mati? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya akan mati bersama Anda. Menghadapi Ye Chen Feng, Demon Serangga memiliki perasaan bahwa tangan dan kakinya diikat. Jika dia memiliki kesempatan lain untuk memilih, dia tidak akan pernah bertarung dengan Ye Chen Feng untuk mendapatkan 100 juta kristal jiwa kelas atas. Iblis Serangga, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia menjawab dengan tirani, kamu pasti akan mati hari ini. Aku akan memberikan kepalamu ke klan Namong. Aku akan memberitahu mereka konsekuensi melawanku. Seni memusingkan. Ye Chen Feng menggunakan Golden Wings Flying Feather untuk menutup jarak di antara mereka. Jiwa ranah Dao Sein Bintang 3 meledak, membentuk kekuatan memusingkan yang menakutkan yang dengan keras meledak ke laut jiwa Serangga Iblis, menyebabkan jiwanya bergetar dan rasa pusing muncul di benaknya. Meskipun Demon Serangga mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menghilangkan pusing untuk sementara, momen singkat ini memungkinkan Ye Chen Feng untuk mengejarnya. Dia memanggil formasi pedang kosmos dan boneka pedang dan melancarkan serangan sengit padanya. Ye Chen Feng dan Demon Serangga bertarung sengit di udara, menyebabkan keributan mengerikan yang mengganggu kota besar di kejauhan. Sejumlah besar master terbang ke luar kota untuk melihat apa yang sedang terjadi. Itu, bukankah itu Demon Serangga? Melihat Demon Serangga yang berlumuran darah dan serangannya ditekan, banyak orang mengenalinya dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Setan Serangga adalah simbol kematian di wilayah Guntur. Kecuali klan Guntur, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, Demon Serangga berada dalam krisis hidup dan mati, mengejutkan para pembudidaya yang bersembunyi di kejauhan. Astaga, dari mana asal dua orang itu? Apakah klan petir mengirim orang untuk memburu Demon Serangga lagi? Tidak, kedua orang itu bukan dari klan petir kita. Seorang kaisar binatang buas tingkat enam dengan status tinggi di klan Guntur memandang Ye Chen Feng dan boneka pedang dari jauh dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Para pembudidaya yang bukan dari klan Guntur menghirup udara dingin dan berkata, kapan wilayah petir kita melahirkan tuan yang begitu menakutkan? Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Ketika setan serangga memegang cakar naga banjir Guntur dan bertabrakan dengan boneka pedang dan kehilangan kendali atas tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan 81 pedang kosmos yang berputar cepat untuk bergabung menjadi satu dan mengubahnya menjadi pedang raksasa yang menebas. Pedang kosmos yang kuat dan tak terbendung secara langsung menghancurkan Demon Serangga yang terluka parah dari udara ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Tendangan tirani kekuatan supernatural Saat Demon Serangga jatuh, Ye Chen Feng melangkah keluar dalam kehampaan. Lebih dari 200 juta jin kekuatan menyembur keluar, membawa kekuatan untuk menghancurkan neraka. Kakinya mendarat di Demon Serangga yang membuat lubang besar di tanah, menyebabkan dia memuntahkan darah dan tulangnya hancur. Murka Hukuman Tuhan Setelah tendangan tirani, Ye Chen Feng meledakan hukuman murka Tuhan, membombardir Demon Serangga yang terluka parah. Ledakan Ketika murka hukuman Tuhan meledak di tanah, kekuatan ledakannya menghancurkan bumi, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pertahanan tubuh Demon Serangga benar-benar hancur, membombardir seluruh tubuhnya dengan darah dan daging, dan dia berada di ambang kematian. Kekuatan Hidup Bakar Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Demon Serangga membakar kekuatan hidupnya yang kuat dengan segala cara, menekan luka di tubuhnya, dan terus melarikan diri. Tetapi di bawah teknik pingsan Ye Chen Feng dan penghalang boneka pedang, Demon Serangga tidak dapat menerobos. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, jika Anda bersedia melepaskan saya, saya bersedia tunduk kepada Anda. Demon Serangga juga jenius di generasinya. Dia hanya menggunakan 10 ribu tahun untuk menerobos ke nirvana, jadi dia masih memiliki banyak umur untuk disiasiakan. Dia tidak mau mati seperti ini, jadi dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tidak tertarik. Ye Chen Feng dengan dingin menolak, dan terus melancarkan serangan fatal padanya dengan boneka pedang. Ye Chen Feng? Siapa Ye Chen Feng ini? Mendengar serangga iblis yang sekarat memohon belas kasihan, para pembudidaya yang bersembunyi di kejauhan mulai berdiskusi lagi. Saya ingat siapa Ye Chen Feng itu. Jika saya tidak salah, Ye Chen Feng ini adalah pria ganas yang membunuh 3 orang suci guntur sejati dan hampir 100 pembudidaya belum lama ini. Jadi itu dia. Tampaknya 3 orang galak dari Thunderfield akan berganti tuan. Semua pembudidaya tiba-tiba menyadari, dan sangat terkejut dengan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Setan serangga, permainan selesai, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Nine Dragon Jade Anulus, dan menuangkan amplifikasi kekuatan jiwa 7 kali lipat dari garis keturunan naganya ke dalamnya. Dia mengendalikan Nine Dragon Jade Anulus untuk memadatkan naga yang mematikan, dan membombardir dimensi serangga yang terluka parah yang terjerat dengan boneka pedang dari jarak dekat. Ledakan. Di bawah kekuatan destruktif dari naga yang mematikan, tubuh bekas luka dimensi serangga dengan cepat hancur. Meskipun dia memanggil sejumlah besar kartu truf dan mati-matian bertahan, Sembilan naga Giok Anulus adalah artefak suci berkualitas tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak dalam keadaan terluka parah. Kumbang pemakan emas yang diparasit di tubuhnya juga berubah menjadi abu di bawah serangan naga yang mematikan. Pada akhirnya, tubuh dimensi serangga dihancurkan oleh naga yang mematikan itu. Kepalanya, yang berdarah dari tujuh lubangnya, dipotong oleh Ye Chen Feng dan disimpan di alam semesta. Salah satu dari tiga orang sengit dari Thunderfield, dimensi serangga yang membuat Thunderfield sakit kepala, meninggal di tangan Ye Chen Feng. 1280. Setan serangga sudah mati. Setelah kematian tiga orang suci guntur sejati, berita mengejutkan lainnya muncul di wilayah guntur. Setan serangga, yang terkenal di wilayah guntur selama puluhan ribu tahun, telah mati di luar kota ekspedisi selatan. Orang yang membunuhnya adalah Ye Chen Feng, yang telah membunuh tiga orang suci guntur sejati. Untuk sesaat, nama Ye Chen Feng bergema di seluruh wilayah guntur. Hampir tidak ada seorang pun di Thunder Teritori yang tidak mengetahui namanya. Setelah dia membunuh dimensi serangga, dia menggantikan dimensi serangga dan menjadi salah satu dari tiga pria paling ganas di wilayah guntur. Dia setenar Duan Chang dan Green Robe. Di ibu kota Namong, raungan marah tiba-tiba terdengar dari rumah tua keluarga Namong. Apa? Dimensi serangga sudah mati? Apakah Anda yakin setan serangga dibunuh oleh Ye Chen Feng? Setelah mendengar berita kematian dimensi serangga, Namong Zheng tidak bisa menahan amarahnya dan menanyai informan itu dengan keras. Melaporkan kepada pemimpin klan, banyak orang di kota ekspedisi selatan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa iblis serangga dibunuh oleh Ye Chen Feng di depan semua orang. Sekarang, Ye Chen Feng telah menggantikan dimensi serangga dan menjadi salah satu dari tiga pria paling ganas di wilayah petir. Informan yang gemetar itu menguatkan dirinya dan melaporkan dari mana Ye Chen Feng berasal, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk membunuh dimensi serangga. Hingga saat ini, Namong Zheng masih belum percaya bahwa dimensi serangga yang lebih kuat darinya dibunuh oleh Ye Chen Feng. Aku tidak tahu. Asal-usul Ye Chen Feng selalu misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Namun, dia mampu membunuh tiga orang suci guntur sejati dan setan serangga secara berurutan. Cukup untuk menunjukkan bahwa dia mengendalikan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi nasib banyak kekuatan di wilayah guntur. Penatua Agung Namong Zui berkata dengan cemberut. Tetua Agung, apakah menurut Anda Ye Chen Feng tahu bahwa keluarga Namong kami yang meminta setan serangga untuk menghadapinya? Namong Zheng bertanya dengan wajah muram. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Itu benar-benar di luar harapan dan imajinasinya. Sai, saya pikir dia seharusnya sudah menebaknya. Mungkin dimen serangga mengkhianati kita ketika dia berada di ambang kematian. Namong Zui menghela nafas pelan dan berkata, Pemimpin klan, demi kehati-hatian, kupikir kita harus membuat pengaturan terlebih dahulu untuk menjaga dari balas dendam Ye Chen Feng. Tetua Agung, bagaimana pendapat Anda tentang membiarkan King Sui menjadi pelobi? Meskipun keluarga Namong masih memiliki dua tetua agung nirvana, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ye Chen Feng telah membunuh setan serangga, Namong Zheng khawatir tentang balas dendam Ye Chen Feng. Pemimpin klan, bahkan jika King Sui dapat meyakinkan Ye Chen Feng, itu hanya taktik penundaan, bukan solusi jangka panjang. Kecuali klan Namong kita tunduk padanya, kata Namong Zui setelah beberapa saat merenung. Tidak mungkin, keluarga Namong saya tidak akan tunduk pada siapapun, kata Namong Zheng dengan tegas. Pemimpin klan, aku punya ide. Mungkin kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ye Chen Feng itu, kata Nan Gong Zui. Apa itu? Namong Zheng mengangkat alisnya dan bertanya dengan cepat. Namong Zui berkata, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen Feng itu, dia tidak akan bisa melawan dua kekuatan kita. Selama Sekte Bulan Cermin mau berurusan dengannya, dia pasti akan mati. Itu ide yang bagus, Namong Zheng mengangguk, sedikit kekejaman di matanya. Tapi aku masih membutuhkanmu untuk berbicara dengan King Sui. Dia sepertinya tidak menyukai Jing Jiaki dari Sekte Bulan Cermin, kata Namong Zui. Jika sebelumnya dan King Sui tidak ingin menikah, aku akan membiarkannya. Tapi sekarang masa depan keluarga Namong kita dipertaruhkan, dia tidak punya pilihan. Namong Zheng berkata tanpa ragu, saya akan menghubungi Jing Ke Yan sekarang untuk membahas pernikahan. Pemimpin klan, jika kamu pergi mencari mereka sekarang, aku yakin pemimpin Sekte Jing akan bisa menebak motif kita. Jadi saya pikir lebih baik berterus terang. Adapun Ciptawar menawar, itu adalah harta Ye Chen Feng. Sekte Bulan Cermin pasti akan tertarik pada mereka. Setelah kita membunuhnya, kedua kekuatan kita dapat membagi harta secara merata, lanjut Namong Zui. Baiklah, mari kita lakukan itu. Setelah memikirkannya, Namong Zheng merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Ye Chen Feng. Dia membuat keputusan cepat dan secara pribadi menghubungi pemimpin Sekte Bulan Cermin, Jing Ke Yan. Segera, kedua kekuatan mencapai konsensus dan memutuskan untuk membentuk aliansi melalui pernikahan untuk menangani Ye Chen Feng bersama. Mengetahui bahwa dia akan menikah dengan Jing Jiaki, Namong Kingsui merasa seperti disambar petir. Pikirannya menjadi kosong. Namong Kingsui tahu betul orang seperti apa Jing Jiaki itu. Dia adalah serigala di kulit manusia. Jumlah gadis yang dilukai olehnya berjumlah lebih dari seratus. Tidak satu pun dari gadis-gadis itu memiliki akhir yang baik. Mereka disiksa sampai mati olehnya atau diberikan kepada orang lain sebagai barang pertukaran. Aku lebih baik mati daripada menikahi bajingan Jing Jiaki itu. Namong Kingsui menemukan Namong Zheng dan melawan. Apa yang dia terima memang penindasan kejam Namong Zheng. Setelah menyegel kekuatan Namong Kingsui, Namong Zheng memberitahunya dengan jelas bahwa masalah ini tidak dapat diubah. Pernikahannya dengan Jing Jiaki dijadwalkan berlangsung 10 hari kemudian di Sekte Bulan Cermin. Keluarga Namong dan Sekte Bulan Cermin dikenal sebagai Tanah Suci Super Kedua di wilayah Petir, kedua setelah Klan Petir. Berita pernikahan mereka menyebar ke seluruh wilayah Petir seperti badai, menyebabkan keributan besar. Setelah mengetahui bahwa Namong Kingsui akan menikah dengan Jing Jiaki, kegembiraan Zhou Tianyi untuk menembus kaisar binatang tempur peringkat 3 menghilang. Hatinya juga hancur saat ini. Ada apa, Tianyi? Kamu tidak mau? Ye Chen Feng bertanya dengan acu-ta'acu saat dia meminum seteguk teh roh dan menatap Zhou Tianyi yang pucat dan gemetar. En, aku tidak mau. Jing Jiaki tidak layak untuk Kingsui. Zhou Tianyi sangat menyukai Namong Kingsui. Dia tahu orang seperti apa Jing Jiaki itu. Melihat wanita tercinta hendak melompat ke tempat tidur yang dipanaskan membuatnya merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Itu sederhana. Sepuluh hari kemudian, aku akan membawamu ke Sekte Bulan Cermin dan melamar Namong Kingsui di depan dua kekuatan. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata. Tidak, Tuan Muda Ye, menurut laporan informan Sekte Bumi Yin saya, pernikahan mendadak keluarga Namong dengan Sekte Bulan Cermin mungkin menargetkan Anda. Jika Anda muncul secara terbuka di depan Sekte Bulan Cermin, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda mati. Ekspresi Yin Ruok Xi sedikit berubah dan mengingatkan. Saya sudah menebat niat mereka. Jika saya tidak muncul, kedua kekuatan itu mungkin akan sangat kecewa. Daripada itu, mengapa saya tidak memberi mereka hadiah besar dan memperjuangkan kebahagiaan Tianyi? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tenang. Tuan Muda Ye, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang keluarga Namong dan Sekte Bulan Cermin. Mereka adalah kekuatan terkuat kedua dari wilayah petir. Bahkan Sekte Bumi Yin saya lebih rendah dari mereka. Jika tetua agung mereka tidak meninggal, mereka mungkin memiliki lebih dari enam ahli maha kuasa Nirvana. Mereka pasti dapat mengancam hidup Anda. Yin Ruok Xi tidak ingin Ye Chen Feng bertindak sembrono, jadi dia memberitahunya betapa menakutkannya kedua kekuatan itu. Selama tidak ada ahli maha kuasa Nirvana Heavenly Realm, saya bisa menyapu mereka. Mata Ye Chen Feng berkilat dan dia berkata, Tianyi, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda berani ikut dengan saya ke Sekte Bulan Cermin dan melamar Namong Kingsui di depan semua orang? Ye Chen Feng memandang Zhou Tianyi, yang mengepalkan tinjunya dan merasa sangat gelisah, dan perlahan bertanya. Saya berani. Zhou Tianyi menatap penuh terima kasih pada Ye Chen Feng dan berkata dengan nada tegas. Oke, sepuluh hari kemudian, ikut aku ke Sekte Bulan Cermin. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.